Selamat pagi 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 Jadilah Selamat pagi Pada pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dan dolar itu telah Selamat pagi hari-hari Selamat pagi Saudara pagi yang diberkati yang engkau 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 tidak tahu bahwa engkau bisa saja mengalami untuk mendapatkan pengertian hari ini yang pertama saya mau katakan saudara kalau engkau tidak berdoa engkau tidak melakukan penyangkalan diri engkau tidak mencari kehendak Tuhan engkau tidak akan beroleh pengertian 21 hari saudara Daniel dihadang padahal Daniel itu sungguh-sungguh dia adalah seorang yang menyembah Tuhan tiga kali sehari di dalam kehidupan dia saudara yang pertama saudara hari-hari kesusahan besar kalau engkau tidak mendapatkan pengertian daripada Tuhan seperti yang terdapat di dalam Daniel 10 ayat 14 kalau engkau tidak dapat mengerti apa yang akan terjadi engkau akan terhempas engkau akan mengalami engkau akan mengalami hempasan engkau akan terkeluar dari pemahaman tentang kehendak Allah saudara ada berapa banyak orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk mencari kehendak Tuhan dan tidak peduli dengan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita dan mulai berpikir asal ada keamanan dan kedamaian di dalam hidupku seperti Heskia berpikir dalam dirinya saudara pagi hari ini saya mau berkata berdoa saudara berdoa supaya pengertian akan kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita lalu di dalam Daniel 10 ayat 18 lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan saudara kalau kita tidak berdoa kita tidak bersentuhan dengan perkara-perkara rohani pada waktu itu Daniel dijama oleh malaikat Tuhan utusan ya Tuhan dan hari ini bahwa kita tidak pernah terhalang untuk datang kepada Tuhan kecuali oleh diri kita sendiri kalau kita berhadapan dengan sentuhan Tuhan disitu kita akan mengalami kekuatan yang kedua saudara hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar kalau engkau tidak bersentuhan dengan hadirat Tuhan kalau engkau tidak mengambil keputusan untuk mencari Tuhan engkau tidak akan mengalami kekuatan jangan heran orang-orang Kristen sekarang itu cemen kenapa saya katakan cemen setiap kali masuk gereja yang ada adalah persoalan hati persoalan kecewa persoalan akar pahit persoalan-persoalan pergumulan-pergumulan dimana dia merasa aku gak kuat saudara bagaimana saudara dan saya bisa kuat kalau kita tidak bersentuhan dengan hadirat Tuhan di dalam Daniel 10 ayat 18 malaikat Tuhan itu menyentuh Daniel saudara kita berhubungan bukan dengan para malaikat pada akhir-akhir zaman ini pada zaman perjanjian baru menjadi kuat oleh karena kita bersentuhan dengan hadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa sebab tirai baik suci Allah telah terbelah dua malaikat Tuhan saja menyentuh Daniel dia bisa mengalami kekuatan apalagi orang-orang benar yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus telah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Raja di atas segala Raja kita bersentuhan bukan dengan kuasa-kuasa malaikat kita bersentuhan dengan kuasa hadirat Tuhan yang mahat tinggi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk bersentuhan dengan hadirat Tuhan saudara mustahil engkau akan dikuatkan ayat 18 dia yang rupanya seperti manusia yaitu malaikat yaitu Gabriel saudara dan Mikael saudara maaf saya salah menyebutkan malaikat Tuhan yang disebut di Daniel itu adalah Mikael lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan saudara kabar yang kedua kalau engkau mau menjadi kuat yang pertama engkau berdoa sungguh-sungguh supaya engkau menerima pengertian pengertian yang benar itu akan mengubah pola pikir nah kalau kita sudah diubahkan pengertian kita berhadapan dan bersentuhan dengan hadirat Tuhan maka kita akan dikuatkan yang ketiga saudara ayat 19 berkata hai engkau yang dikasih janganlah takut sejahteralah engkau jadilah kuat ya jadilah kuat sementara ia berbicara dengan aku aku merasa kuat lagi dan berkata berbicara lah kiranya tuanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan saudara yang ketiga pada saat ini Daniel dikuatkan oleh perkataan seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan dia sebagai hambanya Tuhan pada waktu itu diutus malaikat ini kepada Daniel saudara ketika dia mendengarkan perkataan malaikat malaikat ini adalah pembawa berita daripada Tuhan pada waktu itu dan sekarang berita itu sudah dibawakan langsung logos itu sudah dibawakan langsung oleh Yesus Kristus Tuhan artinya saudara yang ketiga ketika kita mendengarkan perkataan firman Tuhan disitu kita akan mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera sementara ia berbicara dengan aku aku merasa kuat lagi dan berkata berbicara lah kiranya tuanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan saudara perkataan dari surga menguatkan berita-berita dunia melemahkan tapi perkataan dari surga memberikan kekuatan yang pertama saudara berdoa supaya kita mendapat pengertian yang ketiga kita bersentuhan dengan hadirat Tuhan supaya beroleh kekuatan yang kedua bersentuhan dengan hadirat Tuhan supaya kita beroleh kekuatan yang ketiga saudara dengarkan perkataan surgawi maka engkau akan dikuatkan kalau kau mau dan saya mau memasuki Tuhan keadaan-keadaan dan kesusahan yang semakin semakin sukar di akhir jaman maka engkau harus bersandar kepada Tuhan supaya engkau dikuatkan berita yang paling miris yang saya bacakan kemarin saudara tentang Inggris saya saya berdoa bahwa berita ini jangan berita hoax ya karena itu mempengaruhi kalau itu hoax tapi kalau berita ini benar adanya itu sangat menggoncang di Inggris dikatakan ada terjadi goncangan ekonomi sehingga mereka tidak mampu membayar tagihan listrik dan bukan saja mereka tidak mampu membayar tagihan listrik anak-anak di Inggris itu mulai tidak bisa makan dan untuk berpura-pura supaya mereka kelihatan makan mereka membawa permen karet yang mereka kunyah seolah-olah mereka makan padahal mereka kekurangan makan Inggris saudara saya berdoa bahwa ini bukan hoax supaya saya tidak salah di dalam menyampaikan dan kalau itu terjadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kematian Ratu Inggris yaitu Ratu Elizabeth ternyata meninggalkan pekerjaan rumah yang luar biasa untuk Raja Charles untuk menghadapi kesusahan besar yang terjadi Inggris adalah negara yang tidak kecil saudara dia merupakan negara adik kuasa negara Commonwealth itu negara yang berkuasa di negara-negara tertentu dia masih memiliki kekuasaan di negara-negara yang ada di luar sana saudara dan Inggris pun mengalami goncangan kita masih bersyukur di Indonesia menteri keuangan Sumulyani berkata Indonesia masih ada kestabilan itu sebabnya kita harus berdoa untuk setiap kebijakan ekonomi yang dikerjakan oleh pemerintah pemerintah dan penguasa-penguasa saya akan menutup dengan firman Tuhan dari Daniel 11 ayat 29 sampai 32 pada waktu itu ditetapkannya ketika ia akan memasuki pulau negeri selatan ini berbicara tentang penglihatan Daniel dan dikatakan saudara tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama karena akan datang pulau orang-orang kita melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya lalu ia pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak setelah pulang kembali ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus artinya orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan itu akan mengalami serangan-serangan ayat 31 tentaranya akan muncul mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan di dalam penglihatan ini dikatakan tentara-tentara atau serangan-serangan itu akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari hati-hati saudara berbicara tentang menghapuskan korban sehari-hari ada satu serangan yang akan menyerang orang-orang percaya untuk membuat orang-orang percaya lalai di dalam mempersembahkan korban sehari-hari doa pagi pujian penyembahan di pagi hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan artinya ketika engkau sebenarnya kehilangan gairah kehilangan semangat untuk berdoa di pagi-pagi hari dan mengandalkan Tuhan sebenarnya engkau telah masuk di dalam serangan-serangan di dalam alam roh engkau telah mengalami goncangan di alam roh untuk tidak berdoa kepada Tuhan dan kita berdoa kita dipulihkan dari serangan-serangan ini di dalam ayat 32 dikatakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin amin kalau orang-orang yang memegang perjanjian ya saudara orang-orang yang ditebus oleh Tuhan juga itu akan dibujuk sampai murtad saudara ini merupakan sebuah penyataan roh penyataan roh di akhir jaman orang-orang yang berlaku fasik artinya orang-orang yang tidak setia orang-orang yang hanya dengar firman tapi tidak mau melakukannya akan dibujuk sampai murtad jadi saudara kalau kondisimu saat ini engkau anak-anak kerajaan tetapi engkau orang-orang yang mendengar firman tapi tidak mau melakukannya itu hati-hati ada bujukan-bujukan di telinga rohanimu supaya engkau murtad dengan kata-kata yang licin engkau akan dibujuk oleh kuasa kegelapan tapi di dalam ayat 32b dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak makanya posisikan dirimu sebagai umat yang mengenal Allah yang tetap kuat dan bertindak jadilah kuat jadilah kuat kalau kita termakan dengan bujukan yang licin kita bisa mengalami murtad ada berapa banyak orang yang sekarang Kristen menjadi mualaf ada berapa banyak orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan iman dan kemudian terjadi perpecahan perpecahan dalam gereja yang tidak mendatangkan keuntungan ada banyak umat Tuhan yang tidak mengenal Allah sekalipun dia mengikuti Tuhan tapi dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak ayat 33 dan orang-orang bijaksana diantara umat itu akan membuat banyak orang mengerti bersyukur ya kalau kita dengar firman Tuhan akhirnya kita dibuat mengerti oleh hamba-hamba Tuhan bersyukur kalau kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita mengalami pengertian-pengertian rohani tapi hanya untuk beberapa waktu lamanya karena dinubuatkan firman Tuhan ini di dalam ayat 33 mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api oleh karena ditawan atau dirampas orang-orang bijaksana pun sementara digoncangkan saudara karena akan tinggal tetap apa yang tidak akan tergoncangkan ayat 34 sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berkurang ruang firman Tuhan ini berkata orang-orang bijaksana anak-anak kerajaan ada yang akan mengalami kejatuhan mereka akan ditolong mereka akan ditolong bangkit lagi jadi kuat lagi dan ada banyak bilangan-bilangan orang menjadi percaya menggabungkan diri kepada mereka yang di dalam Tuhan tapi secara pura-pura saudara ada banyak orang yang bertobat dengan pertobatan yang pura-pura tergabung di dalam perhimpunan orang-orang yang takut akan Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan karena kepura-puraan itu terjadi yaitu berpura-pura sudah diselamatkan dan berpura-pura mengikuti Tuhan berpura-pura menjadi orang yang mau serius dengan Tuhan tapi di hatinya itu tidak ada kesungguhan ini sudah dinubuatkan saudara ada berapa banyak orang itu berhadapan dengan kebenaran itu berpura-pura menerima keselamatan berpura-pura sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus tapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kepura-puraan artinya hatinya tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan hatinya tidak sungguh-sungguh bergabung dengan anak-anak kerajaan saudara ini sudah tercatat ini sudah dinubuatkan itu sebabnya kekristenan mengalami degradasi mengalami penurunan oleh karena orang yang berpura-pura pura-pura ikut Tuhan pura-pura melayani pura-pura pura-pura setia pura-pura mencari Tuhan padahal sesungguhnya ada motif-motif tertentu jangan menjadi kristen pura-pura saudara kalau dikatakan kita belum sempurna iya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan tapi kalau berpura-pura ini merupakan bahaya besar karena inilah kekristenan ilalang yaitu orang-orang yang menggabungkan diri dengan gandum tapi sesungguhnya dia bukan gandum jangan berpura-pura kalau mengikuti Tuhan itu harus sungguh-sungguh kalau mau bertobat itu sungguh-sungguh kalau mau melanggar dengan Tuhan bakar itu semua bagian dari masa lalu bakar itu move on dan keluar dari masa lalu ayat yang ke-35 berkata sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh saudara jangan bangga menjadi bijaksana jangan bangga menjadi orang-orang yang menyampaikan firman jangan bangga kalau engkau berstatus pendeta jangan bangga kalau engkau memiliki serjana teologi master teologi MPDK saudara mana master pendidikan Kristen saudara karena orang-orang bijaksana itu dinubuatkan akan mengalami kejatuhan supaya dengan demikian diadakan pengujian penyaringan dan pemurnian diantara mereka sampai pada akhir jaman sebab akhir jaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan itu sebabnya kabar baik hari ini jadilah kuat pada waktu kesusahan jadilah kuat pada waktu goncangan sebab saudara ada orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad saudara bagaimana kita menghadapi bujukan ketika bujukan itu datang dengan terang-terangan dan bujukan dengan kata-kata yang licin ada banyak perempuan-perempuan yang tertarik pada bujukan itu akhirnya dia menjatuhkan diri di dalam dosa berjinahan ada banyak perempuan-perempuan yang pada akhirnya jatuh di dalam dosa karena tertarik dengan bujukan licin ya saudara telinga itu sangat lemah dengan bujukan akhirnya orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan terbujuk sampai murtad hati-hati saudara kalau engkau dan saya tidak kuat umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak bahkan orang-orang bijaksana di akhir jaman akan membuat banyak orang mengerti dengan pemahaman firman Tuhan tapi mereka pun akan mengalami kejatuhan karena pedang dan api dan sementara mereka jatuh mereka akan kuat kembali dan banyak orang-orang mengabungkan diri karena orang-orang yang bijaksana yang telah jatuh yang menuntun mereka tetapi semua itu adalah keselamatan yang pura-pura saudara kita harus mengejar itu keselamatan yang sejati dan sebagian orang bijaksana itu akan jatuh sebab itulah yang dikatakan ada pengujian penyaringan dan pengurnian diantara mereka sebab itu saya mau katakan saudara kalau engkau dan saya tidak menguatkan hati orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak tapi orang yang berlaku fasik akan dibujuk sampai murtad dengan kata yang licin segala sesuatu sedang digoncangkan Inggris sedang tergoncang negara-negara di luar sana sedang tergoncang dan saya akan bacakan kembali dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sebab Allah adalah api yang menghanguskan saya simpulkan saudara jadilah kuat jadilah kuat karena kesusahan besar sementara terjadi jadilah kuat oleh karena Tuhan yang pertama saudara jadilah kuat dengan cara berdoa dan berkuasa supaya ada pengertian yang timbul pengertian rohani yang kedua saudara jadilah kuat oleh karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan saudara jadilah kuat dengan cara bagaimana ya kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan kita harus sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehendaknya Tuhan ada amin jadilah kuat yang kedua yaitu kita bersentuhan dengan hadirat Tuhan sebab kita dapat bersentuhan dengan hadirat bukan kita bersentuhan dengan malaikat lagi tapi kita bersentuhan dengan raja di atas segala raja yang ketiga jadilah kuat saudara amin dengan mendengarkan perkataan dari sorga perkataan firman Tuhan dan jangan menjadi Kristen pura-pura pura-pura Kristen dengan berjalan seolah-olah kita melayani seolah-olah kita mengirim Tuhan seolah-olah kita penuh dengan jabatan-jabatan organisasi dimana-mana dilantik jadi A, B, C, D dimana-mana dilantik di dalam pelayanan tapi tidak pernah mendengarkan suara surga dan melakukannya jadilah kuat jadilah kuat mari kita satu di dalam doa Bapak terima kasih buat pagi hari ini perkataan ini keras dan supaya kita menjadi kuat kita harus terus menjadi orang-orang yang berdoa supaya kita mendapat pengertian yang kedua kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersentuhan dengan hadirat Tuhan pada pagi-pagi benar dan setiap hari dan yang ketiga saudara kita harus menjadi orang-orang yang menerima suara surga suara firman Tuhan supaya kita dikuatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah tetap kuat dan bertindak dalam nama Yesus aku berdoa orang-orang yang mengalami goncangan ekonomi orang-orang yang mengalami goncangan kesehatan orang-orang yang mengalami goncangan rohani orang-orang yang mengalami goncangan dalam segala hal spiritual, ekonomi dan lain sebagainya engkau kiranya memberikan kekuatan yang baru dan orang-orang yang menggabungkan diri dengan Tuhan bukanlah orang-orang yang Kristen pura-pura tapi orang-orang yang mau serius dengan Tuhan karena kesusahan besar sementara menuju kepada penggenapannya dan kami orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan kiranya dikuatkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur jadilah kuat jadilah kuat jadilah pemenang haleluya haleluya amin shalom Tuhan Yesus memberkati selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati